Indonesia dan Arab Saudi menggelar pertemuan bilateral di selam pertemuan tingkat menteri G20 Trade Investment and Industry Ministerial Meeting di Nusa 2, Badung, Bali. Dalam pertemuan ini, kedua negara sepakat untuk mempercepat keperajinan kemitraan ekonomi konferensif Indonesia Saudi Arabia atau ISA CEPA. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan akan melakukan perjanjian kerjasama ekonomi konferensif atau CEPA dengan pemerintah Arab Saudi. Kedua pihak sepakat untuk mempercepat dimulainya perlindungan perundingan CEPA yang sempat mandek sejak diusulkan pada 2018 lalu. Menurut Menteri Perdagangan Arab Saudi, Majid bin Abdullah Al-Qasabi, pertemuan dagang Indonesia Arab Saudi ini sangat penting. Dalam 10 tahun terakhir, total investasi Saudi di Indonesia mencapai 60 miliar dolar Amerika Serikat dan dalam lima tahun terakhir, volume dagang Indonesia Arab Saudi mencapai 25 miliar dolar. Pemerintah Indonesia mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat dan dalam lima tahun terakhir, total investasi Saudi di Indonesia mencapai 60 miliar dolar. And in the last five years, our trade volume is around 25 miliar dolar. And we have brothers and sisters from Indonesia and Saudi Arabia, over 200,000 people in Saudi Arabia, which we thank them and they've been really a forklift in our development and our economy.